Ketika ada Yahudi segerombolan kasih salam ke Nabi SAW Assalamualaikum Itu dipelesetin Tapi cepet Kan pintar orang-orang Yahudi Itu dari Assalamualaikum Bukan Assalamualaikum Assam 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 itu dari kata-kata sum Racun Jadi kalau pakai bahasa kita Celaka loh Muhammad Apa kata Nabi SAW Waalaikum Nah waktu itu Nabi bareng Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Kata Aisyah Kalian yang celaka Dan laknat Allah menimpa kalian Dan murka Allah menimpa kalian Cukup? Belum Wahai Saudara Kera dan babi Tajam gak tuh Kata-kata Aisyah Tajam Tapi orang yang paham Al-Quran Itu akan terpukau dengan Aisyah Karena yang disampaikan Aisyah Kepada orang-orang Yahudi tersebut Tidak kurang tidak lebih Apa yang Allah katakan Tentang mereka Itu kan Yang dikatakan Aisyah Persis Makna surat apa Al-Ma'idah Ayat 60 Apa kata Allah tentang mereka Orang yang dilaknat oleh Allah Makanya kata Aisyah tadi apa Laknat untuk kalian Dan Allah murka sama mereka Sama dia tuh Kata orang Kata Aisyah apa Semoga murka Allah menimpa kalian Cocok gak? Cocok Terus Apa kata Allah? Wa ja'ala minhumul kiradata wal khanazir Dan Allah jadikan diantara mereka Kera dan babi Inilah sebabnya Kenapa Aisyah Menyebut dua binatang ini Kenapa? Karena yang di Al-Quran Ya dua binatang ini Makanya Aisyah gak bilang Dasar lo cumi Enggak Karena gak ada dikutuk jadi cumi-cumi Mana dalilnya Yahudi dikutuk jadi cumi-cumi Gak ada Lihat orang yang berilmu Itu marah aja pake dalil tuh Gitu Dan itu pun tetap Ditegur oleh Nabi SAW Mah ya Aisyah Eh apa-apaan ya Aisyah Kok gitu ngomongnya Padahal secara substansi Bener apa salah? Ada yang keliru? Enggak ada Persis Tapi gak semua hal yang sesuai dengan fakta Disampaikan Temen kita Pendek Kan gak bilang eh pendek Enggak Fakta bukan fakta Tapi gak semua fakta disampaikan Dan ini bukan levelnya penuntut ilmu Atau ahli ilmu Alimah seperti Aisyah Jadi bukan Yahudinya ditegur Aisyah ditegur Aisyah berargumen Rasulullah engkau gak denger Apa yang dikatakan Yahudi tentang engkau Kan Mereka itu Doain celaka buat engkau Bukan baik Ya Aisyah Ya Aisyah Itu artinya Tapi kata-kata celaka itu Gak keluar dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa? Karena gak pantas Kata-kata hal seperti itu Gak pantas buat seorang penuntut ilmu Buat seorang ulama Apalagi seorang Nabi dan Rasul Gak pantas Nabi cukup mengatakan Waalaikum Lihat Nabi SAW Kata-kata yang tidak pantas Tidak meluncur dari lisan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi beliau Mampu membuat skor menjadi Satu sama Itu baru alim Alim